Feng Hao terkejut, bukan karena apa yang dikatakan Penatua Fen, tetapi karena dia sangat akrab dengan manik biru itu. Ini karena dia pernah memiliki salah satunya. Xie Yandong telah melemparkannya kepadanya di makam pertarungan surga. Pada saat itu, Su Weyan mengatakan bahwa manik itu berguna baginya, tetapi Feng Hao tidak mengetahui kegunaan sebenarnya. Pada akhirnya, dia telah menyempurnakannya. Feng Hao selalu merasa itu aneh. Energi semacam ini tampaknya bukan berasal dari atribut air, juga bukan dari atribut es. Selain itu, tingkat kekuatannya juga sangat biasa. Itu bahkan tidak sekejam kekuatan bintang-bintang. Pada saat itu, mengapa Xie Yandong, yang memiliki tubuh Dewa Api, berjuang keras melawan orang yang memiliki tubuh Raja Dunia bawah kuno. Tapi sekarang, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Itu adalah manik spiritual, benda suci paling misterius di dunia. Itu berisi rahasia kehidupan kekal, dan itu adalah sesuatu yang membuat semua pembangkit tenaga listrik tergila-gila. Itu, manik spiritual. Semakin dia memikirkannya, Feng Hao semakin merasakan mulutnya mengering. Tenggorokannya terbakar, dan dia bahkan bisa mengeluarkan asap. Saat itu, Xie Yandong juga menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa benda ini tidak ada gunanya. Ini persis sama dengan apa yang dikatakan Hao Tian padanya. Namun, saat itu, Feng Hao tidak berani berpikir ke arah itu. Bagaimanapun, benda suci seperti manik spiritual tidak mudah didapat. Namun kini, setelah melihat manik biru tua di tangan Feng Tua, Feng Hao akhirnya menyadari bahwa keberuntungannya bukan sekadar keberuntungan biasa. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Karena dia telah menyempurnakan manik spiritual. Ini mungkin merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena pusaran bela diri ilusi di tubuhnya, dia akan mati saat memurnikan maniknya. Di saat yang sama, dia merasa sedikit cemas. Jika manik spiritual ini begitu istimewa, apakah baik atau buruk baginya untuk memperbaikinya? Melihat reaksi Feng Hao yang tidak normal, Penatua Fan menjadi bingung. Tidak ada orang biasa yang tahu betapa terkejutnya Ling Su. Namun, dia tidak terlalu mencurigai Feng Hao. Bagaimanapun, dia sudah pergi ketika Feng Hao mendapatkan bola spiritual. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasan Penatua Fan, Feng Hao juga memahami betapa beruntungnya dia. Lord of the Void sebelumnya tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jika tidak ada yang mengajari mereka, mereka akan lumpuh seumur hidup. Oleh karena itu, jika seseorang dengan tubuh bela diri hantu muncul dengan kekuatan yang luar biasa, dia masih bisa tumbuh dan menjadi terkenal. Jika itu seperti Feng Hao yang muncul dalam kekuatan kecil di kota kecil, dia pantas menjadi cacat seumur hidupnya. Dia bahkan mungkin tidak bisa menerobos ke alam prajurit bela diri. Untungnya, Penatua Fan telah memperoleh manik roh ini, yang memungkinkannya mempertahankan kewarasannya. Menggunakan koneksinya ke Void Martial Whirlpool, dia menemukan Feng Hao. Dia ingin menemukan rahasia mengendalikan Void Martial dari Feng Hao. Awalnya, dia tidak punya banyak harapan. Namun, setelah menyaksikan pertumbuhan Feng Hao sepanjang perjalanan, dia tergerak, terutama keberadaan bola kecil. Setelah melihat lengan kilin, dia bahkan yakin bahwa Feng Hao dapat mencapai apa yang belum dia capai. Mengendalikan tubuh bela diri Void. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kembali kekuatan enam ekstremitas untuk Feng Hao, dan pada saat yang sama, dia ingin mengungkap misteri keabadian dari wanita misterius ini. Pada akhirnya, siapa sangka setelah wanita ini mendapatkan kembali vitalitasnya, makam ini akan menjebaknya di dalam dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Manik roh ini juga diambil dari peti mati giyok ini. Melihat spirit bat di tangannya, mata Elder Fan dipenuhi dengan emosi. Jika bukan karena keberadaan manik roh ini, dia akan menghilang begitu saja. Bagaimana dia bisa membantu Feng Hao? Manik roh adalah miliknya. Mata Feng Hao dipenuhi keheranan. Lalu, dia bertanya, Tuan, apa gunanya manik roh ini? Keabadian. Penatua Fan memandangnya dengan serius dan mengucapkan dua kata ini dengan hati-hati. Kedua kata ini seperti dua gunung yang menekan hati Feng Hao, membuatnya sulit bernapas dan hampir mati lemas. Keabadian. Tujuan yang dikejar semua makhluk hidup juga merupakan tujuan Feng Hao. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin melihat Joan of Arc dan wanita lain membusuk di hadapannya. Dia menginginkan keabadian. Demikian pula, dia juga ingin Joan of Arc dan wanita lainnya menjadi abadi. Keinginannya hampir hanya sebuah hayalan, namun itulah tujuan yang ia kejar. Jika Joan of Arc dan wanita lainnya meninggal. Memikirkan adegan itu, dia merasa jiwanya bergerak-gerak. Keabadian. Bisakah manik roh benar-benar abadi? Mata Feng Hao tertuju pada manik biru itu saat dia bergumam hampir tanpa sadar. Bukankah dia contoh terbaik? Penatua Fen melirik wanita cantik yang masih bernapas dan detak jantungnya. Hal yang sama terjadi padanya. Sebuah manik sebenarnya bisa membuat seorang wanita dari zaman mitologi bisa hidup hingga hari ini tanpa cedera. Terlihat bahwa manik ini luar biasa. Namun, meskipun itu abadi. Tampaknya wanita ini belum benar-benar hidup kembali. Manik roh. Jantung Feng Hao berdebar kencang. Matanya tertuju pada manik biru itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Guru, bisakah Anda mengizinkan saya melihat manik roh ini? Dia ingin memastikan apakah manik yang dia sempurnakan adalah manik roh atau bukan. Penatua Fen sedikit ragu, tapi dia masih memberikan manik itu kepada Feng Hao. Begitu manik itu menyentuh tangannya, gelombang rasa dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh tubuhnya. Darahnya yang bersirkulasi hampir membeku, dan lapisan estipis muncul di tubuh Feng Hao. Itu benar-benar manik roh. Setelah merasakan fluktuasi manik, Feng Hao merasakan energi biru di Void Martial Vortex di tubuhnya sedikit gelisah. Karena ketakutan, dia buru-buru melemparkan manik itu ke Penatua Fen. Apa yang salah? Melihat tingkah lakunya yang aneh, Penatua Fen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan! Wajah Feng Hao penuh kepahitan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan putus asa, Sebenarnya, aku juga mendapatkan manik roh. Apa? Mendengar ini, mata Penatua Fen melebar, dan dia menatapnya dengan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tergesa-gesa, Di mana itu? Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Chi! Feng Hao mengulurkan jarinya, dan seberkas energi biru menyembur keluar. Itu seperti nyala es yang menempel di jarinya. Di bawah tatapan heran Penatua Fen, dia berkata dengan muram, Saya tidak tahu itu adalah manik roh pada saat itu. Pada akhirnya, saya menyempurnakannya. Awalnya, dia telah mendapatkan benda suci yang tiada taranya. Sekarang, karena ketidaktahuannya, dia menyempurnakannya, dan hasilnya tidak diketahui. Bisa dibayangkan betapa tertekannya dia. Apa? Kamu menyempurnakan manik roh. Bola mata Elder Fen hampir keluar dari rongganya. Dia melihat gumpalan energi biru di tangan Feng Hao dengan tidak percaya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menerima kenyataan ini. Kemudian, dia menatap kosong ke arah Feng Hao dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. 1232 Mutiara spiritual adalah salah satu benda paling misterius di dunia. Itu adalah benda ilahi yang tiada taranya. Legenda mengatakan bahwa objek pertama yang dilahirkan adalah mutiara spiritual. Di dalam mutiara spiritual terdapat rahasia keabadian. Di zaman kuno, semua kaisar agung dan dewa mengejar manik spiritual. Selama ada berita tentang manik spiritual, pasti akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Hal itu benar-benar akan menghancurkan alam semesta, menghancurkan langit dan bumi, dan menyebabkan semua makhluk hidup dari berbagai ras terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Namun, meskipun mutiara spiritual itu misterius, tampaknya kaisar agung dan dewa pun tidak dapat menemukan kehidupan abadi di dalamnya. Kalau tidak, mereka tidak akan hilang dalam sejarah yang luas sampai sekarang. Oleh karena itu, masyarakat masih memiliki sikap skeptis terhadap legenda manik spiritual yang mampu mencapai tanah abadi. Lagi pula, bagaimana mereka bisa terlibat dalam sesuatu yang bahkan kaisar agung dan dewa pun tidak bisa lakukan. Oleh karena itu, meskipun berita tentang mutiara spiritual telah menyebar, terlepas dari beberapa barang antik tua yang mengetahui bahwa umur mereka tidak lama dan mengirim murid-murid mereka ke sana, beberapa orang penting tidak peduli. Meskipun Penatua Fen tidak mau mempercayainya, riak energi yang tersisa di sekitar ujung jari Feng Hao memberitahunya bahwa ini adalah energi yang dimiliki mutiara spiritual. Dengan kata lain, Feng Hao telah memperoleh mutiara spiritual dan bahkan menyempurnakannya. Hal ini membuatnya terdiam. Pada saat yang sama, dia sangat bingung mengapa Feng Hao mampu memurnikan mutiara spiritual. Dia tidak dapat memahaminya. Namun, dia tidak mencoba memperbaikinya saat itu. Untuk benda suci yang tiada taranya seperti mutiara spiritual, siapapun yang memperolehnya akan menghargai dan melestarikannya. Siapa yang mau menghancurkannya? Bagaimana kamu mendapatkan mutiara spiritualmu? Setelah sekian lama, Penatua Fen menenangkan emosinya dan merasa bingung lagi. Seseorang memberikannya padaku. Feng Hao menyingkirkan energi biru tua di ujung jarinya dan menjelaskan sebab dan akibat kejadian tersebut dengan ekspresi aneh. Tubuh Raja Dunia Bawah Kuno Penatua Fen mau tidak mau terkejut. Ekspresinya menjadi serius saat dia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, manik roh ini seharusnya diperoleh oleh fisik Raja Dunia Bawah Kuno, tapi karena alasan tertentu, manik itu direnggut oleh fisik Dewa Api Klan Xie. Saya kira demikian. Mengingat kejadian saat itu, Feng Hao mengangguk. Xie Yandong pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk merebutnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengejarnya sampai ke benua surga bela diri? Pertemuan kebetulanmu cukup banyak. Penatua Fen menghela nafas, tatapannya menyapu seluruh tubuh Feng Hao. Kemudian, alisnya berkedut saat dia berseru kaget. Eh, kamu memiliki kekuatan petir ekstrim. Oh benar, bagaimana kamu bisa sampai ke benua seratus ras? Bagaimana kamu memasuki langit Suan Ming? Kamu benar-benar melewati Bistide dan lorong itu. Sebelum Feng Hao dapat menjawab, Penatua Fen menanyakan serangkaian pertanyaan, menyebabkan Feng Hao memutar matanya. Tuan, Anda ingin saya memulai dari mana? Setelah ditanya begitu banyak pertanyaan, Feng Hao pun merasa pusing dan bertanya tanpa daya. Mulailah setelah saya pergi. Pilih poin utamanya. Penatua Fen menenangkan emosinya yang berfluktuasi dan berkata dengan tenang sambil menghela nafas lega. Dia sangat terkejut. Saat itu, ketika dia pergi, Feng Hao baru saja memasuki alam marsial leluhur. Sudah berapa lama, bagaimana dia bisa memasuki benua seratus ras dan langit Suan Ming? Semua ini menggelitik keingin tahuan Penatua Fen. Bocah laki-laki saat itu di benua langit bela diri telah tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Seperti yang dijelaskan Feng Hao, Penatua Fen juga memahami apa yang dia alami selama bertahun-tahun. Berbicara tentang wilayah Saint Medis, Feng Hao sedikit bingung. Faktanya, dia tidak mengerti mengapa dewa kekosongan pergi ke benua bela diri langit untuk menciptakan kanon pengobatan ilahi. Dia agak penasaran dengan apa yang istimewa dari benua bela diri langit sehingga dewa kekosongan akan pergi ke sana, tinggal di sana, dan bahkan menciptakan kanon pengobatan ilahi yang pertama. Ini semua adalah misteri bagi Feng Hao yang belum bisa dia ungkapkan. Penatua Fen tidak terlalu terkejut dengan sikap Medical Saint Regen terhadap Feng Hao. Dia juga memahami tujuan Medical Saint Secretland. Namun, ketika dia mendengar bahwa Feng Hao telah menantang makam kuno pertarungan surga dan memperoleh warisan sage agung, Penatua Fen tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan memandang Feng Hao dengan takjub. Saat itu, dia juga menantang makam itu, tapi dia mundur dari pukulan terakhir dari sosok itu. The Great Sage adalah seorang jenius di era primordial. Meskipun battle will daunnya belum mencapai puncak, tidak ada yang berani meremehkannya. Jika saya mendapatkan warisannya saat itu, saya mungkin bisa melakukan kontak dengan alam itu. Berbicara tentang petapa agung yang melawan surga, Penatua Fen penuh dengan emosi. Ada sorot penyesalan di matanya. Ada ribuan jalur di dunia ini, tetapi jika seseorang mencapai puncak alam Kaisar Beladiri, mereka akan meninggalkan jejaknya di sana. Karena mereka telah mencapai puncak, mustahil bagi siapapun untuk menerobosnya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mencapai puncak alam Kaisar Beladiri. Jadi, semua pembudidaya dari berbagai klan ingin mematahkan jejak yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka atau membangun jalan baru menuju daun untuk naik ke puncak alam Kaisar. Namun, hingga saat ini, berbagai jalur menuju daun di langit dan bumi telah ditandai dengan tanda-tanda ekstrim, dan semua generasi selanjutnya harus bersujud di hadapan mereka dan tidak mampu melampaui puncaknya. Battle will daun adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Mendengar Feng Hao menyebutkan cara mengolah battle will daun, Penatua Fan hanya bisa menghela nafas panjang. Seseorang harus memiliki keyakinan bahwa dirinya tak terkalahkan untuk mengembangkan battle will daun. Hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat itu, Penatua Fan telah mengalami banyak hal dan mengetahui banyak hal. Dia sangat jelas bahwa meskipun tubuh Beladiri ilusi kuat, itu pasti tidak terkalahkan. Oleh karena itu, dia tidak mungkin terkalahkan. Namun, Feng Hao berbeda. Dia dibesarkan di benua langit Beladiri, dan sejak awal, dia percaya bahwa Master Beladiri hantu tidak terkalahkan. Dengan keyakinan ini, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk mengembangkan battle will daun, dan berhasil mewarisi warisan Gritsage. Apakah karena dia bodoh sehingga dia tidak takut? Namun, tidak peduli apa, Feng Hao mengalami pertemuan yang mengejutkan. Di masa depan, dia mungkin bisa mencapai puncak alam Kaisar Beladiri dan menjadi tak terkalahkan. Dia bahkan mungkin menjadi satu-satunya Kaisar Agung di dunia. Memikirkan hal ini, mata Penatua Fan menjadi semakin cerah. Bocah lelaki yang tidak berani mengaktifkan fisik Beladiri hantu karena takut mati telah menjadi seorang jenius yang tiada taranya setelah 10 tahun bertransformasi. Di masa depan, prestasinya pasti akan melampaui Elder Fan. Penatua Fan merasa bersyukur, dan dia menantikannya. Seorang pria parubaya berbaju abu-abu. Mendengar bahwa Feng Hao telah menerobos ke tanah terlarang Beimang, hati Penatua Fan ada di mulutnya. Melihat penampilan pria berbaju abu-abu, mata Penatua Fan dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. 1233 Lahan terlarang di benua langit Beladiri, seperti tanah terlarang kehidupan dan tanah terlarang Mang Utara, telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka terbentuk, tetapi jika seseorang berani menginjakan kaki di dalamnya, mereka pasti akan hancur. Itu sebabnya tempat itu menjadi tempat terlarang dan siapapun yang masuk pasti akan mati. Tuan, apakah menurut Anda pria berpakaian abu-abu itu adalah penguasa? Feng Hao memandang Penatua Fan dan bertanya dengan ragu. Pria berpakaian abu-abu itu memberinya terlalu banyak kejutan. Meski berada di tengah lautan kabut racun yang luas, pria berpakaian abu-abu itu tampak berjalan-jalan santai. Dia menerobos lautan racun dan menunjukkan jalan keluarnya. Ini. Setelah mendengar penjelasan Feng Hao, Penatua Fan tidak terlalu yakin. Mungkin. Namun, jika dia bisa memasuki inti tanah terlarang Mang Utara, meskipun dia bukan penguasa, dia tidak jauh dari itu. Setelah itu, Feng Hao tidak menyebutkan hal-hal sepele lainnya, tetapi dia menyebutkan bahwa King Meng kecil telah dibawa pergi. Badan racun tertinggi, dia seharusnya dibawa pergi oleh orang-orang itu. Cahaya menakjubkan muncul di mata Penatua Fan saat dia bergumam. Ketika dia melihat Feng Hao lagi, ada tatapan aneh di matanya. Mungkin Feng Hao masih tidak memahami asal-usul badan racun tertinggi, tetapi Penatua Fan sangat jelas tentang hal itu. Tuan, siapa orang yang membawa pergi King Meng kecil? Mendengar ini, hati Feng Hao bergetar dan dia bertanya. Ada banyak hal yang masih belum kamu ketahui. Namun, kamu akan mengetahuinya di kemudian hari. Misalnya, orang yang mengambil putrimu. Jika aku tidak salah, dia pasti berasal dari kediaman dewa racun. Sudut mulut Penatua Fan melengkung saat dia berkata dengan nada main-main. Dia tampak sangat bersemangat karena badan racun tertinggi adalah putri Feng Hao. Orang-orang yang sombong dan sulit diatur itu pasti akan menderita kerugian kali ini. Kediaman Dewa Racun Mendengar nama ini, mata Feng Hao masih dipenuhi keraguan saat dia bertanya. Tuan, faksi macam apa kediaman Dewa Racun itu? Hef, mereka adalah organisasi yang sangat mengesankan. Mereka unik bahkan di benua seratus ras, tapi... Hehehe, karena badan racun tertinggi adalah putrimu, kamu harus membawanya kembali. Penatua Fan mendengus, lalu menghasut. Saya pasti akan membawanya kembali. Feng Hao bahkan tidak memikirkannya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin dia menyerahkan putri dan istrinya. Namun, badan racun tertinggi pasti memiliki arti khusus bagi rumah Dewa Racun. Oleh karena itu, dia tidak mengkhawatirkan kehidupan King Meng dan King Wu. Ambil contoh Johan of Arc. Dia telah dijemput oleh Istana Suantian dan mendapatkan keuntungan besar. Kalau tidak, dengan kultifasinya saat ini, dia tidak akan mampu mengimbanginya. Hehehe, baiklah. Penatua Fan tampaknya cukup puas dengan jawabannya, namun ekspresinya sedikit aneh. Feng Hao tidak bisa memahaminya. Namun, pada saat ini, Feng Hao bahkan lebih bingung. Mengapa Istana Dewa Racun berada di benua seratus ras, tetapi leluhur racun yang tak tertandingi telah meninggal di benua surga Beladiri? Ini tidak masuk akal. Bagaimanapun, pada saat ini, Feng Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di mata orang-orang di dunia primordial, benua langit Beladiri sangat tandus. Mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Namun, mengapa Dewa Kekosongan menciptakan kodeks persenjataan ilahi di benua langit Beladiri dan mengapa leluhur racun tertinggi mati di benua langit Beladiri yang jauh? Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Hanya saja Feng Hao masih belum bisa melakukan kontak dengan mereka. Hah. Setelah itu, Feng Hao pada dasarnya melewatkan sisanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Kemudian, dia mengucapkan kata demi kata, Tuan, saya telah memahami kekuatan alam bela diri ilusi. Oh, kamu sudah memahaminya. Bagus. Penatua Feng secara tidak sadar merespons. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao dengan keheranan yang tiada taraf. Dia buru-buru bergegas ke depan Feng Hao dan berkata dengan agak tergesa-gesa. Nak, katakan itu lagi. Aku sudah memahami kekuatan alam ilusi. Feng Hao dengan bersemangat berkata lagi. Dia mengulurkan tangan dan mengaktifkan teknik pengembangan. Perlahan, energi hitam pekat dengan sedikit cahaya abu-abu keluar dari ujung jarinya. Dalam sekejap, riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di ruang sekitarnya. Aura seberat gunung perlahan menyebar, seperti lubang hitam yang melahap segalanya. Hal ini menyebabkan Penatua Feng langsung melebarkan matanya saat dia melihat pemandangan ini, tercengang. Dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Jika seseorang bertanya apa harapan terbesar dari penguasa alam ilusi, maka tak diragukan lagi ia adalah memahami kekuatan alam ilusi. Namun, kenyataannya kejam. Sejak zaman kuno, selain dewa kekosongan, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan kemampuan ilahi tertinggi ini. Dengan demikian, setiap generasi penguasa alam ilusi meninggal dalam depresi. Adapun master alam ilusi sebelumnya, Penatua Feng, dia cukup beruntung mendapatkan manik spiritual, yang memungkinkan dia untuk mempertahankan kesadarannya. Setelah menghitung bahwa tubuh alam ilusi berikutnya akan lahir, dia meninggalkan makam dan menemukan Feng Hao kecil yang pengecut. Pada saat itu, Feng Hao sangat mengecewakannya dan dia tidak percaya padanya. Karena itu, dia tidak mendesak Feng Hao kecil dan hanya muncul ketika Feng Hao kecil datang mencarinya. Saat itu, dia hanya mengajari Feng Hao kecil dengan mentalitas bahwa itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika Feng Hao kecil tidak mengalami perubahan drastis dalam kepribadiannya setelah kemunduran itu, dia pasti tidak akan memperhatikannya. Setelah itu, hal-hal yang mengejutkannya terjadi silih berganti. Lambat laun, sikapnya terhadap Feng Hao kecil mulai berubah. Hingga kini, ia baru pergi selama lima tahun. Dengan kata lain, anak kecil dihadapannya, yang baru berusia 22 tahun, telah mencapai sesuatu yang tidak dapat ia capai sepanjang hidupnya. Dia telah menguasai kekuatan alam ilusi dan mencapai apa yang diimpikan oleh penguasa alam ilusi. Penatua Feng sangat jelas tentang fluktuasi energi alam ilusi. Perlu diketahui bahwa tubuh fisiknya dihancurkan oleh energi semacam ini. Bagaimana dia bisa melupakannya? Ini, benar-benar kekuatan alam ilusi. Lengan Elder Fan, yang terbuat dari cahaya, menyentuh energi hitam pekat. Suaranya sedikit bersemangat dan gemetar. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memikirkan berapa lama dia hidup dan seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Bahkan seseorang sekuat dia saat itu tidak berdaya melawan tubuh anehnya. Namun, anak kecil ini, yang baru berusia 20-an, mampu melakukannya. Jika para penguasa alam ilusi sebelumnya mengetahui hal ini, akankah mereka melompat keluar dari kubur mereka dan berteriak bahwa surga tidak adil? Bahkan Penatua Feng sendiri merasa iri dan iri. Jika dia menguasai kekuatan alam ilusi saat itu, dia mungkin bisa naik ke alam kaisar. Namun, karena beban tubuh ini, dia tidak dapat melampauinya. Pada akhirnya, dia meninggal di dalam kubur. 1234 Gemuruh Energi hitam pekat dan dalam melonjak dan beredar, menyebabkan gelombang dentuman sonic yang teredam bergema di udara. Hal ini semakin menyoroti sifat luar biasa dari energi ini. Seolah-olah ada ribuan gunung, setiap helainya bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Namun, warnanya yang hitam pekat membuatnya tampak seperti sungai antar bintang. Di dalamnya terdapat lubang hitam yang seolah mampu melahap segala sesuatu di dunia. Saat keduanya menyatu, aura menakutkan menyebar, menyebabkan rambut orang berdiri tegak. Mereka tidak berani meremehkannya. Kekuatan ilusi Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Penatua Fen mau tidak mau merasakan mulutnya menjadi kering ketika dia bertanya dengan susah payah. Saat itu, di bawah bimbingan Little Ball, Feng Hao memperoleh bakat kekuatan dan lengan kilin. Penatua Fen merasa bahwa Feng Hao mungkin bisa mengendalikan kekuatan ilusi. Namun, kini setelah hal itu menjadi kenyataan, dia tidak bisa menerimanya dalam waktu singkat. Dia telah mengalami sifat korosif dari kekuatan ilusi. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia tidak bisa menahannya. Adapun Feng Hao, bagaimana dia melakukannya? Aku menyempurnakan tubuh fisik tertinggi. Feng Hao menjelaskan berbagai aspek tubuh fisik tertinggi kepada Penatua Fen secara rincin. Kemudian, dengan sebuah pikiran, tubuh fisik tertinggi muncul. Seketika, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan suara pembakaran terus berdering. Kekuatan ekstrim, pertahanan ekstrim, dan kekuatan ekstrim. Semuanya menyatu menjadi satu. Tubuh fisik tertinggi. Jadi, ternyata memiliki lima jenis bakat ekstrim yang digabungkan menjadi tubuh tertinggi. Betul, tubuh seperti itu memang bisa mengandung kekuatan ilusi. Penatua Fen bergumam dan menganggupkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, dia telah memikirkan banyak cara untuk menyempurnakan tubuh fisiknya. Kekuatan tubuh fisiknya juga sangat mengejutkan. Namun, itu masih belum bisa menahan kekuatan ilusi. Namun, sekarang dia melihat tubuh fisik tertinggi Feng Hao, dia menjadi tercerahkan. Ternyata bukan karena fisiknya yang kurang kuat. Dia kekurangan banyak hal. Hanya dengan menggabungkan lima talenta ekstrim di dunia dia dapat menahan korosi dari kekuatan ilusi. Saat itu, dia hanya ingin meningkatkan kekuatan fisiknya dan tidak mempertimbangkan esensi dari fisiknya. Misalnya, Feng Hao saat ini memiliki tubuh fisik tertinggi dengan lima jenis bakat tertinggi. Jika dia ingin meningkatkan wilayahnya di masa depan, dia pasti akan menjadi eksistensi tertinggi sejati. Tak disangka kamu sudah memahami kekuatan-kekuatan bela diri ilusi dalam waktu sesingkat itu. Pantas saja kamu benar-benar bisa menerobos masuk ke makam surga dunia bawah yang misterius ini. Menenangkan pikirannya yang bersemangat, Penatua Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Eh! Sudut mulut Feng Hao bergerak sedikit. Baru kemudian dia tersenyum pahit saat berkata. Tuan, sebenarnya, meskipun saya telah memahami kekuatan seni bela diri ilusi, saya hanya mampu melepaskan 10% dari kekuatannya. Mengapa demikian? Penatua Fen membelalakan matanya dan bertanya dengan heran. Kekuatan seni bela diri ilusi hanya dapat dimiliki oleh tubuh fisik tertinggi. Namun, untuk melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan seni bela diri ilusi, seseorang harus memadukan 9 kekuatan ekstrim dunia. Feng Hao menjelaskan misteri tubuh bela diri ilusi secara rincin saat dia memandang Penatua Fen dengan tatapan membara. Dia telah mendengar bahwa Penatua Fen pernah mengumpulkan 6 jenis kekuatan tertinggi. Dia memang datang ke makam ini untuk Penatua Fen. Namun, alangkah baiknya jika dia bisa memperoleh 6 jenis kekuatan tertinggi. Pada saat itu, dia hanya perlu mengumpulkan 2 jenis kekuatan tertinggi lagi dan dia akan mampu mengendalikan sepenuhnya kekuatan seni bela diri ilusi. Saat itu, siapa yang mampu melawannya di Akademi Elysium? Berapa banyak orang di benua 100 ras yang bisa menekannya? 9 kekuatan ekstrim ya. Penatua Fen menganggup mengerti. Secara alami, dia tahu bahwa meskipun dia telah mengumpulkan energi khusus yang tidak kalah dengan kekuatan 9 ekstremitas, dia tidak dapat sepenuhnya menggabungkannya dengan kekuatan 9 ekstremitas. Sebaliknya, 9 kekuatan ekstremitas secara alami akan menyatu dengan Void Martial Vortex selama itu menyatu dengan Void Martial Vortex. Sebenarnya, alasan utama kenapa aku kembali ke makam adalah untuk membantumu mengekstraksi kekuatan 6 kekuatan ekstrim. Siapa yang menyangka ini akan terjadi? Saat dia berbicara, Penatua Fen melirik wanita cantik yang masih terbaring di peti mati batu giok dengan ekspresi sedikit tertekan. Hal yang aneh adalah wanita itu jelas telah dibangkitkan. Dia bahkan bisa mendengar suara darah mengalir di tubuhnya. Namun, wanita itu belum juga bangun. Dia bahkan tidak berkedip sekalipun dalam 5 tahun terakhir. Mungkinkah aku telah menyakitinya? Penatua Fen curiga lebih dari sekali bahwa jika detak jantung wanita itu berhenti, dia secara alami akan membusuk. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan membalikan tangannya, sekelompok kristal energi dengan cahaya abu-abu gelap muncul di hadapannya. Saat melayang di udara, aura yang sangat melonjak langsung keluar, menyebabkan Feng Hao memiliki ilusi mati lemas. Untungnya, dia mengedarkan tubuh fisiknya yang tertinggi dan mampu menahannya. Ini adalah Saint Crystal yang aku kental dari kekuatan 6 kekuatan ekstrim. Selama kamu menyempurnakannya, kamu akan dapat memiliki kekuatan 6 kekuatan ekstrim. Saat dia berbicara, Penatua Fen mendorong Saint Crystal abu-abu gelap ke arah Feng Hao. Tuan, melihat Saint Crystal yang melayang di depannya, Feng Hao tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia memandang Penatua Fen dengan sedikit khawatir, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Bocah bodoh, tubuhku sudah membusuk. Percuma menyimpannya, kamu bisa memperbaikinya tanpa khawatir. Melihat kekhawatiran di matanya, Penatua Fen mau tidak mau merasakan sedikit kehangatan di hatinya saat dia memarahi sambil tersenyum. Fakta bahwa Feng Hao mampu menahan godaan ini dan masih memikirkannya membuktikan bahwa dia benar-benar mengkhawatirkannya. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia datang ke makam ini untuknya. Bocah yang konyol. Penatua Fen menggelengkan kepalanya saat secercah cahaya berkedip di matanya. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain sehingga Feng Hao tidak bisa melihatnya. Dia mendesak. Nak, cepat perbaiki. Jangan berlama-lama. Tuan, jika memungkinkan, saya akan membantu Anda merekonstruksi tubuh Anda. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hati-hati sebelum mengambil Saint Crystal abu-abu gelap. Ini adalah Saint Crystal yang dibentuk oleh Perpaduan 6 Kekuatan Tertinggi. Begitu dia menyempurnakannya, dia akan mampu mengendalikan 70% kekuatan angkatan bela diri ilusi. Pada saat itu, dia mungkin bisa menolak hukuman surgawi sembilan lubang. Bocah bodoh, kamu sedang bermimpi. Meskipun Penatua Fen mencibir, dia merasakan kehangatan di hatinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia juga orang yang sangat feminin. Dia bisa begitu tersentuh ketika menemui hal-hal tertentu. Kenapa kamu tidak memperbaikinya? Melihat Feng Hao tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia mendesak lagi. Uh, Tuan, apakah Anda sudah lupa tentang kelemahan fusi? Sudut mulut Feng Hao bergerak sedikit saat dia melirik ke arah Penatua Fen dengan kepahitan yang tersembunyi. Saat itu, dialah yang menyebabkan masalah dengan King Wu. 1235. Ola Suram menjadi sunyi saat ini dengan kata-kata Feng Hao. Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan saja. Wajah Tua Elder Fan menegang saat rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Dia memelototi Yangkei dan mencoba meraih Saint Crystal. Hehehe, Tuan yang terhormat, bagaimana kamu bisa mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan? Feng Hao meraih Saint Crystal di tangannya dengan kecepatan kilat dan menyeringai padanya. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya sekarang, dia bisa memperbaikinya dengan Joan of Arc dan dua wanita lainnya di sisinya ketika dia kembali. Memikirkan kecantikan ketiga wanita itu, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit tergoda di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk segera kembali dan bersenang-senang bersama mereka. Tuan yang terhormat, ayo keluar dulu. Setelah memasukkan Saint Crystal ke dalam cincinnya, Feng Hao melirik wanita cantik di peti mati batu giok. Dia tidak tergoda dan berkata kepada Penatua Fan. Olah ini sangat mengerikan dan sangat dingin, dan ini bukanlah tempat untuk tinggal lama. Terlebih lagi, siapa yang tahu kapan wanita di dalam peti mati giok akan bangun. Jika dia benar-benar terbangun, maka mereka berdua mungkin tidak akan bisa lolos dari bencana. Ini adalah keberadaan yang tiada tarannya dan menakutkan. Hanya karena makamnya ada di area ini, hal itu telah mengubah tempat ini menjadi zona terlarang. Terlihat betapa luar biasa dia saat masih hidup. Keluar. Penatua Fan mengerutkan bibirnya dan memutar matanya ke arah Yang Kai. Jika aku bisa keluar, menurutmu apakah aku tidak mau? Bajingan kecil ini, kenapa dia harus menyebutkannya? Jika dia bisa keluar, dia akan terjebak di sini selama lima tahun lagi. Eh. Mendengar apa yang dia katakan, Feng Hao merasakan firasat buruk di hatinya. Dia menggigil dan bertanya, guru yang terhormat, Mengapa demikian? Perasaanku melekat pada manikroh ini, tapi sejak dia bangun, manikroh ini tidak bisa meninggalkan ola ini, jadi aku tidak bisa pergi. Penatua Fan berkata dengan nada tertekan. He he. Melihat ekspresinya yang kempes, hati Feng Hao langsung rileks. Dia terkeke, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan lucu. Saat Penatua Fan hendak marah, dia berkata, Guru, karena saya sudah di sini, saya pasti akan membawa Anda keluar. Huh. Penatua Fan mendengus dengan marah. Dia memelototinya dan berkata, Nak, ini tidak semudah yang kamu katakan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan buka pintu itu. Feng Hao melihat ke arah yang dia tunjuk. Itu adalah pintu perunggu besar, dan ditutupi pola belang-belang. Itu seperti pola yang sangat besar, dan pada pandangan pertama, itu memberikan ilusi bahwa langit dan bumi terhubung satu sama lain. Sekilas saja, Feng Hao tahu bahwa pintu ini luar biasa. Meski pintunya berada di belakang, masih terlihat tebal dan berat. Ini seharusnya bukan pintu tembaga biasa. Tinju harimau bergegas. Sambil berpikir, tubuh Feng Hao bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuhnya sedikit berjongkok, dia menghentakkan kakinya, mengangkat tinjunya, dan bergegas menuju pintu perunggu. Gemuruh. Dia tidak menahan diri. Kekuatan sepuluh lapisan macan bergegas melonjak seperti banjir, menghantam pintu perunggu dengan keras. Segera, dengan tinjunya sebagai pusatnya, riak angin yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Pintu perunggu besar itu juga meledak dengan suara yang memekakkan telinga, bergema bolak-balik. Deng-deng-deng. Kekuatan besar memantul kembali, dan Feng Hao langsung terdorong ke belakang. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat pintu perunggu yang tidak meninggalkan bekas apapun, mata Feng Hao dipenuhi keheranan. Bahkan jika itu adalah alat spiritual tingkat tertinggi, itu masih akan dipatahkan oleh tinjunya. Namun, pintu perunggu yang tampak biasa ini tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, Feng Hao sendiri terkena kekuatan pantulan, menyebabkan darahnya mendidih. He he. Suara sombong penatua Feng terdengar, seolah-olah dia telah melihat Feng Hao menderita kerugian. Dia sangat senang, menyebabkan sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Jangan bilang, aku tidak bisa keluar. Wajah Feng Hao menjadi gelap, dan dia berbalik untuk melihat penatua Feng. Sambil mengertakkan gigi, dia bertanya dengan jeda di antara setiap kata. Secara teori, memang seharusnya begitu. Penatua Feng menganggupkan kepalanya dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab, dan bahkan menjelaskan dengan cara yang serius, sejak dia merasakan detak jantungnya, ruang di aula ini sepertinya telah disegel. Petik 2. Petik 2. Feng Hao memandang Penatua Feng tanpa berkata-kata, api kemarahan di dalam hatinya bergejolak dengan keras. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah, dan suara berderit terdengar. Lalu bagaimana aku bisa masuk? Aku membawamu masuk. Dengan mutiara spiritual ini, aku bisa merasakan segala sesuatu di seluruh makam dalam. Masih mungkin bagiku untuk membawa seseorang masuk. Ekspresi Elder Feng adalah salah satu dari, kau membuat gunung dari sarang tikus mondok. Wajah tuannya jelas terlihat lucu. Jelas sekali dia melakukannya dengan sengaja. Kamu jelas tahu bahwa aku tidak bisa keluar, jadi mengapa kamu membawaku masuk? Feng Hao merasa hatinya akan meledak karena marah karena memiliki guru seperti itu. Dia datang untuk menyelamatkan lelaki tua ini karena kebaikannya, tetapi lelaki tua itu telah merencanakan untuk melawannya saat mereka bertemu. Dia hanya bisa meminta bantuan surga. Dia menyesalinya sekarang. Dia seharusnya meninggalkan orang tua ini untuk mengurus dirinya sendiri. Akan lebih baik jika dia ditangkap. Dia menatap tajam ke arah Pena Tua Fen. Aku tidak bisa keluar, tapi kamu bisa. Saat dia berbicara, ekspresi lucu di wajah Pena Tua Fen semakin dalam, menyebabkan rambut Feng Hao berdiri tegak. Kemarahannya pun meredah. Bagaimana caraku keluar? Feng Hao memutar matanya dan mengambil keputusan. Begitu dia tahu cara keluar, dia akan meninggalkan lelaki tua ini dan membiarkannya mencicipi obatnya sendiri. Biarkan dia membawa kita keluar. Pena Tua Fen menunjuk ke wanita cantik di peti mati batu giok dan berkata dengan jahat. Dia. Feng Hao sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang dia maksud. Apakah kamu sebodoh itu? Makam ini miliknya. Selama dia bersedia membawa kita keluar, bukan berarti tempat ini bisa menahannya. Pena Tua Fen memarahi dengan putus asa. Selama lima tahun terakhir, dia telah mencoba banyak cara untuk meninggalkan Aula ini, tetapi tidak berhasil. Sekarang dia memikirkannya, satu-satunya jalan keluar adalah dengan wanita misterius ini. Tapi, bukankah dia? Meskipun wanita misterius ini sangat cantik, Feng Hao tidak bisa menahan perasaannya ketika dia memandangnya. Dia tidak berani mendekatinya. Kamu bisa membangunkannya. Selama dia bangun, kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Semakin Feng Hao takut pada wanita ini, Pena Tua Fen tampak semakin bahagia. Meskipun dia terlihat serius, Feng Hao masih bisa melihat tatapan sombong dan lucu di matanya. Tidak ada jalan lain. Feng Hao bertanya, tidak mau menyerah. Ada. Saat secerca harapan muncul di hatinya, Pena Tua Fen menunjuk ke pintu perunggu itu lagi. Hancurkan. 1236. Bukankah itu sama saja dengan tidak berkata apa-apa? Feng Hao menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutar matanya. Wajahnya muram saat tatapannya sekali lagi tertuju pada tubuh kecantikan mutlak di dalam peti mati batu giok. Wanita ini sungguh menakjubkan. Meski sedang berbaring, sosok montoknya masih terlihat. Kulitnya seputih salju, dan fitur wajahnya yang indah tanpa celah. Dia benar-benar terlihat seperti peri yang sedang tidur. Di hadapan kecantikan seperti itu, imajinasi pria normal manapun akan menjadi liar. Feng Hao tentu saja tidak terkecuali. Sekali pandang, wajahnya menjadi sedikit panas dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat lagi. Apa yang harus aku lakukan untuk membangunkannya? Dia memiringkan kepalanya dan berpura-pura tenang. Mustahil untuk mendobrak pintu perunggu ini. Bahkan jika dia memadatkan heaven flipping palm, dia paling banyak bisa memadatkan kekuatan tingkat pemula Wu Huang. Pintu ini tidak dibuat oleh orang-orang lapis baja itu. Dengan bahan semacam ini, bahkan ahli tingkat Saint pun tidak akan mampu menghancurkannya. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya bisa berdoa agar wanita misterius ini tidak membunuhnya terlebih dahulu ketika dia bangun. Memindahkan ki padanya. Melihat bahwa dia telah menyerah, senyuman di wajah Penatua Fen menjadi semakin lebar. Nada suaranya lembut, dan dia terlihat baik hati. Namun, di mata Feng Hao, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak memiliki niat baik. Mentransfer ki. Feng Hao memiliki firasat buruk di hatinya. Dia memandang curiga pada Penatua Fen. Ahem, mentransfer ki. Mentransfer ki. Hem, sederhananya, tubuhnya tidak memiliki kehidupan, ki. Oleh karena itu, kamu perlu mentransfer ki padanya agar dia bangun. Penatua Fen terbatuk dua kali dan berkata dengan wajah serius. Dia sengaja berpura-pura tidak melihat ekspresi gelap di wajah Feng Hao. Ia bahkan bertanya, gimana? Sederhanakan. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak hebat. Dahinya penuh garis hitam. Dia akhirnya mengerti apa arti mentransfer ki. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke sungai dan berhenti bernafas, mereka akan memasuki keadaan mati suri. Kemudian, mereka harus mentransfer ki kepada mereka. Cara ini biasa terjadi di kalangan orang awam di dunia luar. Feng Hao, yang akrab dengan proses pemindahan ki, secara alami tahu apa yang dimaksud dengan pemindahan ki. Ngomong-ngomong, dia sebenarnya memanfaatkannya. Pihak lain adalah wanita cantik yang tiada taranya, jadi dia tidak akan dirugikan. Sebaliknya, bisa dikatakan hal itu merupakan hal yang luar biasa. Siapa yang tahu berapa banyak orang di luar yang hanya bisa memimpikannya. Namun, Feng Hao panik. Meski wanita ini luar biasa cantik, siapa yang tahu seperti apa kepribadiannya. Jika dia bangun dan menyadari bahwa dia telah melanggarnya, dia pasti ingin membunuhnya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Orang harus tahu bahwa itu pasti sebanding dengan Kaisar Agung, atau setidaknya keberadaan tingkat suci puncak. Saya tidak akan melakukannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menatap Penatua Fen. Bajingan tua ini sudah pernah disakiti olehnya sebelumnya, dan sekarang dia ingin menjebaknya lagi. He he. Melihatnya seperti ini, Penatua Fen tidak bisa menahan tawa. Dia mengangkat alisnya dan memarahi, Nak, kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Hal luar biasa seperti ini adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Nak, jangan terlalu bersyukur. Penampilan wanita ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Jika dia bisa menjadikannya sebagai istrinya, semua pria di dunia akan iri. Namun, orang ini tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Penatua Fen benar-benar merasa kebaikannya telah dimakan oleh seekor anjing. Dia jengkel karena Lin Fan tidak memenuhi harapannya. Bagaimanapun, aku tidak menginginkannya. Hati Feng Hao bergetar. Dia menoleh dan mengabaikannya. Terserah kamu. Kalau begitu besiaplah untuk tinggal di sini selama sisa hidupmu. Penatua Fen juga berbicara dengan nada acuh-ta'acuh, tapi dia dengan sengaja mengingatkan Lin Fan. Lengkungan kecil di sudut mulutnya sangat menarik perhatian. Lin Fan masih terlalu berpengalaman untuk bertarung dengannya. Benar saja, setelah mendengar kata-katanya, Feng Hao memelototinya dengan marah. Dia berharap bisa mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya. Dia sebenarnya lupa tentang ini. Jika dia tidak membangunkan wanita misterius ini, maka, seperti yang dikatakan Penatua Fen, dia akan benar-benar menghabiskan sisa hidupnya di aula ini. Bahkan seseorang sekuat Penatua Fen tidak bisa keluar. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan cara untuk keluar? He he. Melihat ekspresi kekalahan Little Red Reading Hood, Penatua Fen semakin tersenyum. Sama seperti Nenek Serigala, dia membujuk Little Red Reading Hood. Cepatlah, jadilah laki-laki. Jangan berlama-lama. Segera bangun dan keluar dari sini. Saya. Menghadapi Tuan yang tidak bermoral, Feng Hao tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, dia berada dalam dilema. Keluar jelas merupakan suatu keharusan. Namun, dia tidak bisa memanfaatkan situasi orang lain untuk melakukan hal yang menghujat seperti itu. Dia ditipu lagi. Eh, ada yang datang lewat sini. Tepat ketika dia berada dalam dilema, suara terkejut Penatua Fen terdengar di telinganya. Huff. Feng Hao tidak tergerak. Dia tidak peduli. Abadi. Suara Penatua Fen sedikit tergerak, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka benar-benar dari dewa? Abadi. Feng Hao juga menoleh, dan ekspresinya menjadi serius. Sebelum lautan binatang buas, tiga orang dari organisasi, Immortal, tidak diragukan lagi meninggalkan kesan mendalam padanya. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka berhasil melewati lautan binatang buas yang luas dan mampu melewatinya tanpa menderita luka apapun. Kemampuan ini membuktikan bahwa mereka luar biasa. Namun, itu masuk akal. Seperti yang dikatakan Xie Yandong, mereka yang bisa bergabung dengan dewa semuanya adalah orang-orang terkemuka dari berbagai klan di benua seratus ras. Mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyebut diri mereka dewa. Aku tidak mengira para dewa akan mengirim seseorang ke sini. Ekspresi Penatua Fen berubah menjadi serius. Matanya cerah, dan ada cahaya ilahi mengalir di sekelilingnya. Alisnya sedikit berkerut. Jelas sekali bahwa dia mengenal dewa dengan sangat baik. Tuan, Anda tahu tentang yang abadi? Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari Xie Yandong, dia hanya menerima beberapa informasi umum. Itu sangat umum dan tidak jelas. Tentu saja. Penatua Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bocah ini berpikir bahwa dia telah menyanyiakan tahun-tahunnya di benua seratus negeri. Dia tidak hanya mengetahui keberadaan organisasi semacam itu, tetapi dia bahkan telah bertemu dengan para anggotanya. Sekelompok orang yang merepotkan. Gambar melintas di mata Penatua Fen. Di masa lalu, dia telah menguasai enam kekuatan tertinggi dan hampir menjadi kaisar bela diri. Dia hampir tak terkalahkan di benua seratus ras. Namun, dia bertemu dengan anggota, imortals di tempat kecil yang tidak diketahui. Saat itu, dia memintanya untuk bergabung dengan dewa. Karena perbedaan pendapat, keduanya bertengkar. Itu adalah pertempuran tersulit sejak Penatua Fen mencapai puncaknya. Kali ini, mereka tidak ragu untuk mengekspos diri mereka sendiri. Itu pasti untuk dia. Tatapan Penatua Fen perlahan tertuju pada wanita cantik di Peti Mati Batu Giok. 1237 Bahkan Penatua Fen tidak tahu banyak tentang asal-usul langit Suan Ming, apalagi identitas keindahan mutlak di Peti Mati Batu Giok. Namun, seperti yang dia duga, wanita cantik ini pasti menyembunyikan rahasia keabadian. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Hidup abadi. Ketika dia masih hidup, Penatua Fen memang mengejarnya. Namun, itu sudah membusuk dan dia hanya penasaran. Itu sebabnya dia meminta buah ki kepada Feng Hao. Target para dewa adalah dia. Wajah Feng Hao dipenuhi keheranan. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Para dewa bisa dianggap maha kuasa di benua seratus klan. Oleh karena itu, target mereka saat ini adalah kehidupan kekal. Itu sangat mungkin terjadi. Namun, itu mungkin karena mutiara spiritual ini. Penatua Fen menganggupkan kepalanya sedikit saat tatapannya menajam. Saat itu, dia pasti telah menyinggung para dewa. Sejak saat itu, dia diburu oleh anggota dewa. Dia percaya bahwa dewa pasti tahu bahwa dia bersembunyi di langit Suan Ming. Namun, mereka tidak menemukan pintu masuk makam tersebut. Untuk mutiara spiritual, Alice Feng Hao juga berkerut. Jika mutiara spiritual adalah target para dewa, maka dia tidak akan pernah membiarkan mereka mengambilnya. Ini karena kesadaran terakhir Penatua Fen disimpan dalam mutiara spiritual ini. Jika diambil, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ceritakan padaku tentang situasi di luar. Penatua Fen merenung sejenak, lalu berkata kepada Feng Hao. Ada rumor bahwa makam master alam bela diri kekosongan sebelumnya telah muncul. Feng Hao mengungkapkan semua informasi yang diperolehnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia bahkan mengira ini adalah makam Penatua Fen. Siapa sangka lelaki tua itu justru akan lari ke makam orang lain sebelum kematiannya. Pada saat ini, dia sangat meremehkan lelaki tua ini. Dia benar-benar bertemu dengan makam seorang wanita. Aku tidak menyangka kamu benar-benar masuk Akademi Surgawi. Penatua Fen memandang Feng Hao dengan ekspresi takjub di matanya. Namun, ketika dia ingat bahwa Feng Hao telah menguasai kekuatan ilusi, dia merasa lega. Bahkan setelah dia pergi, keberuntungan si kecil ini tidaklah dangkal. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mencapai level ini. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Selanjutnya, dia memiliki kemampuan untuk memasuki makam dalam. Nak, bekerja keraslah. Kamu akan tahu apa itu kultivasi setelah kamu mencapai level Sein. Penatua Fen menarik nafas dalam-dalam dan menyemangatinya. Itu benar. Di benua surga bela diri atau tempat lain yang lebih kecil, mencapai alam suci adalah tujuan orang biasa. Namun, di benua seratus ras, itu hanyalah awal dari budidaya. Tuan. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya, tetapi begitu dia mengatakannya, wajah Feng Hao menjadi pahit. Dia pusing memikirkan hukuman Surgawi Sembilan Cakra yang harus dia hadapi. Itu seperti sebilah pisau tajam yang tergantung di lehernya. Itu bisa jatuh kapan saja dan merenggut nyawanya. Apa yang salah? Melihat ekspresinya yang tidak sehat, Penatua Fen terkejut dan memandangnya dengan bingung. Tuan, Pernahkah Anda mendengar tentang delapan cakra? Feng Hao bertanya dengan wajah pahit. Delapan cakra, Tentu saja aku pernah mendengarnya. Penatua Fen sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menganggupkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao dengan wajah penuh keheranan. Mungkinkah ada delapan lubang di, Daokor, milikmu? Napasnya sedikit tergesa-gesa. Di masa lalu, dia pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki delapan cakra sukses besar. Orang itu tidak kalah dengan dia, penguasa ilusi. Kultivasinya sangat mengerikan dan bakatnya luar biasa. Orang biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku punya sembilan cakra. Mengikuti kata-kata Feng Hao, Penatua Fen langsung menjadi ketakutan. Dia menatap Feng Hao dengan linglung dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Kesunyian, terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada satupun suara. Apa katamu? Setelah beberapa menit hening, Penatua Fen akhirnya berhasil menanyakan beberapa patah kata dengan susah payah. Matanya terpaku erat pada Feng Hao. Ada sembilan cakra di inti dauku. Sekarang, aku sudah membuka delapan cakra. Masih ada satu yang belum dibuka, jadi aku tidak bisa maju ke tahap malaikat. Feng Hao menjelaskan situasinya kepadanya secara rincin. Dia percaya pada Penatua Fen tanpa syarat. Jika dia bahkan tidak bisa mempercayai Penatua Fen, maka dia tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya di dunia ini. Apa? Kamu sudah membuka delapan cakra? Penatua Fen terkejut sekali lagi. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan mengabaikan bagian terakhir dari kata-kata Lin Fan. Membuka delapan cakra setara dengan membuka jalan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Selama dia selamat, dia akan mampu mencapai puncak wilayahnya. Kemudian, anak kecil yang telah menguasai kekuatan ilusi ini akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan di masa depan. Benar, sembilan cakra. Bagaimana kamu bisa memiliki sembilan cakra? Setelah beberapa saat, mata Penatua Fen melebar lagi saat dia buru-buru bertanya. Dia bisa dianggap sangat berpengetahuan, tapi dia belum pernah mendengar rumor tentang sembilan lubang. Bahkan sekarang, ketika Feng Hao mengatakannya, dia masih tidak dapat mempercayainya. Jika bukan karena dia tahu Feng Hao tidak akan berbohong padanya, dia pasti tidak akan percaya jika itu adalah orang lain. Itu benar. Semakin bersemangat dia, semakin pahit ekspresi Feng Hao. Ketika saya memurnikan tubuh fisik tertinggi dan memperoleh kendali awal atas kekuatan ilusi, saya membuka delapan cakra dan melewati hukuman surgawi pertama. Namun, jika saya membuka sembilan cakra, saya mungkin harus menghadapi hukuman surgawi kedua. Jadi, saya belum maju dan tidak berani menerobos. Hukuman surgawi kedua Mendengar ini, Alis Penatua Fen berkerut dalam, dan suasana hatinya yang gembira langsung tenggelam ke dasar. Meskipun delapan cakra sangat mengerikan, ia dibangun di atas situasi yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, di alam Wu Huang, dia harus menghadapi hukuman surgawi yang hanya harus dihadapi oleh para orang suci agung. Jika dia tidak memiliki kekuatan apapun, itu tidak bisa dibenarkan. Namun, Feng Hao memiliki sembilan cakra, dan dia harus menghadapi hukuman surgawi kedua yang hanya harus dihadapi oleh orang suci agung. Bagaimana mungkin dia masih bersemangat dengan hal ini? Tidak ada jalan keluar, dan dia pasti akan mati. Ini adalah jalan menuju surga. Jika dia membuka sembilan cakra dan melewati hukuman surgawi, Feng Hao pasti akan seperti ikan emas yang melompat melalui gerbang naga. Namun, jika dia tidak bisa melewati hukuman surgawi, maka dia akan selamanya terjebak di alam Wu Huang. Hukuman surgawi kedua jelas bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jangan gegabuh. Wajah Elder Fan serius saat dia memperingatkan dengan cemberut. Aku tahu. Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan menganggup dengan serius. Dia tidak ingin mati di bawah hukuman surgawi. Tuan, apakah menurut Anda jika saya mengintegrasikan enam kekuatan ekstrim dengan kristal suci, saya dapat menahan hukuman surgawi kedua? Setelah hening beberapa saat, dia bertanya lagi. Ini. Penatua Fan meliriknya dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak berbicara lama. 1238. Di aula yang gelap, suasana hening. Feng Hao memandang Penatua Fan dan tidak mengatakan apapun yang mengganggu alur pemikirannya. Selain Huang Tianyun, Penatua Fan adalah satu-satunya yang mengetahui bahwa dia memiliki sembilan cakra. Sebenarnya, dalam hati Feng Hao, Penatua Fan lebih dekat dengannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Penatua Fan. Penatua Fan telah mengalami hukuman surga kedua, jadi dia secara alami tahu betapa mengerikannya hukuman surga kedua. Ini tidak bisa dibandingkan dengan hukuman surga pertama. Pertama, ceritakan padaku apa yang terjadi saat kamu menghadapi hukuman surga pertama. Setelah berpikir sejenak, Penatua Fan mengerutkan alisnya dan bertanya pada Feng Hao. Oke. Feng Hao menanggapi dan menceritakan segalanya tentang pengalamannya menghadapi hukuman surgawi. Dia tidak menahan diri sedikitpun. Karena segel naga pemakan surga, aku bisa bertahan. Kalau tidak, sambaran petir terakhir itu pasti akan membuatku hancur berkeping-keping. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan segel naga langit pemakan yang bersinar dan berkata sambil menghela nafas. Oh. Melihat segel naga pemakan surga di tangannya, mata Penatua Fan juga memancarkan bola cahaya. Maksudmu segel naga ini bisa berevolusi setelah melahap semua jenis energi? Hanya dengan satu kalimat, dia telah melihat misteri di dalamnya. Hanya ada satu jenis harta spiritual yang dapat berevolusi. Iya, saya menemukan ini di area perburuan harta karun di kota kuno Laut Utara. Setelah penjelasan Hao Tian, Feng Hao juga secara kasar memahami posisi segel naga pemakan surga dan dengan penuh semangat menceritakan situasi saat itu. Keberuntungan ini sebenarnya didapat dari bola kecil di pelukannya. Melihat ke bawah, anak kecil ini merangkak keluar dari kerah bajunya lagi. Matanya yang seperti permata tertuju pada wanita cantik di peti mati batu giyok, memperlihatkan ekspresi merenung. Setelah menekannya beberapa kali, Feng Hao membiarkannya begitu saja dan tidak memperhatikannya. Penatua Fan terdiam. 210 ribu kristal bela diri ditukar dengan senjata ilahi yang dicurigai, harta karun psikis. Apa sebenarnya itu? Tatapan Penatua Fan tertuju pada bola kecil itu saat dia bergumam dengan suara rendah. Cahaya ilahi mengalir di matanya. Aku tidak tahu. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Si kecil ini sangat misterius. Itu memberinya banyak keberuntungan, jadi itu jelas tidak sederhana. Mungkin, Huang Tianyun tahu asal usulnya, tapi tidak mau memberitahunya. Mungkin, itu karena aku tidak cukup kuat untuk mengetahui semua ini. Dia menghela nafas dalam hati. Para ahli tingkat Sain baru saja memulai budidaya mereka, tetapi dia bahkan belum memulainya. Sebenarnya, bukanlah hal yang baik baginya untuk mengetahui terlalu banyak. Mungkin, hal itu akan mempengaruhi jalan masa depannya, dan pada saat itu, hal itu tidak akan ada gunanya. Fiuh. Setelah merenung sejenak, Penatua Fan menghela nafas lega dan dengan hati-hati memperingatkan, kamu harus menjaga benda ini dengan baik. Kamu tidak boleh mengungkapkannya di depan orang lain. Jika tidak, itu akan menyebabkan bencana besar. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao menyimpan segel naga pemakan surga ke dalam tubuhnya. Sejak Yan Qing memperingatkannya, dia memahami pentingnya segel naga pemakan surga. Jika berita tentang dia memiliki harta karun psikis yang berevolusi menyebar, seluruh benua seratus ras akan menjadi gila. Pada saat itu, bahkan Elysium pun mungkin tidak dapat melindunginya. Ya. Melihat ini, Fen Tua menganggup puas. Setelah itu, dia mulai merenungkan kata-kata Feng Hao. Setelah beberapa saat, alisnya semakin erat. Hukuman surgawi yang pertama sudah mengandung kekuatan alam suci. Kemudian, hukuman surgawi yang kedua kemungkinan besar akan lebih mengerikan. Tidak peduli betapa mengerikannya Feng Hao, bagaimana dia, dengan bakatnya sebagai Wu Huang, bisa melawan hukuman surgawi alam suci. Ini berbeda dari alam Sein. Jika Feng Hao telah maju ke alam suci, Penatua Feng tidak akan khawatir sedikitpun tentang hukuman surgawi seperti itu. Bagaimanapun, bakat Feng Hao telah melampaui dirinya dalam segala aspek. Jika dia bisa mencapai puncaknya, Feng Hao pasti tidak akan mendapat masalah. Namun, alam suci tetaplah alam suci. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan budidaya Wu Huang. Oleh karena itu, meskipun ada rumor tentang orang-orang dengan delapan lubang setiap beberapa ribu tahun, hanya sedikit yang benar-benar bisa melewati hukuman surgawi. Tuan, mungkinkah saya masih tidak dapat menahan hukuman surgawi kedua bahkan setelah menyatu dengan tujuh kekuatan utama? Feng Hao bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat Penatua Feng terdiam untuk waktu yang lama. Haha, mungkin. Penatua Feng menahan perubahan ekspresi di wajahnya dan tersenyum. Dia memandang Feng Hao dengan tatapan rumit di matanya. Saat ini, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Gemuruh. Saat mereka berdua terdiam, serangkaian suara teredam terdengar dari pintu perunggu. Itu seperti guntur yang teredam dan suara gemuruh bergema di aula terus-menerus. Itu memekakkan telinga. Oh tidak, itu adalah tiga orang dari dewa. Penatua Feng hanya melihatnya sekilas, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berserupelan. Apa, orang-orang dari dewa telah menemukan jalan mereka ke sini? Mata Feng Hao juga berkilat keheranan, dan dia tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari dewa benar-benar memiliki banyak metode khusus. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menemukan lokasi aula dalam waktu sesingkat itu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa masuk. Mata Penatua Feng bersinar saat dia menghibur Zhou Dong Huang. Aula perunggu saat ini dalam keadaan tertutup. Tidak ada gunanya bahkan jika dia mencoba menerobos masuk dari dalam selama lima tahun. Bahkan jika orang-orang dari dewa memiliki metode yang luar biasa, mereka tidak akan bisa menerobos dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak bisa masuk. Alis Feng Hao masih berkerut dan dia tidak rileks karena ini. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk, dia tetap harus keluar. Ketika saatnya tiba, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Selain itu, dia mungkin tidak hanya harus menghadapi tiga orang dari dewa. Jika dia keluar dari Aula, dia pasti akan menjadi musuh semua orang yang memasuki makam. Namun, dia bahkan tidak bisa menghadapi tiga orang dewa di depannya, apalagi yang lain. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke Penatua Feng. Mengapa kamu menatapku? Penatua Feng secara alami tahu apa yang dia pikirkan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah orang ini mengira dia maha kuasa? Di makam ini, dia juga ditindas. Terlebih lagi, melihat kekuatan tiga orang dari dewa, dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menghadapi mereka sendirian. Kita harus tahu bahwa bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak bisa melawan tiga orang dari dewa. Karena dunia luar telah menyebarkan bahwa ini adalah makamnya, akankah para dewa mengirim orang lemah ke sini? Tuan, mungkinkah Anda tidak bisa menghadapinya? Feng Hao memandangnya dengan curiga. Huff! Penatua Feng mendengus dan memelototinya sebelum menjelaskan dalam suasana hati yang buruk. Aku berada dalam situasi yang sama denganmu. Aku juga sedang ditekan. Terlebih lagi, tubuhku sudah membusuk. Bagaimana aku akan menghadapinya? 1239 Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pintu perunggu terus bergetar dan suara keras bergema di seluruh aula. Hal ini menyebabkan emosi Feng Hao ikut bergetar dan dia tidak bisa tenang. Dia telah menyaksikan kekuatan tiga orang dari organisasi surgawi ketika dia berada di lautan binatang. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dia lawan. Jika Penatua Feng tidak dapat menghadapinya, lalu apa yang harus dia lakukan? Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari organisasi surgawi tidak akan melepaskannya, yang telah memasuki aula utama terlebih dahulu, terlepas dari apakah orang-orang dari organisasi surgawi mendobrak pintu atau keluar sendiri. Jika dia tidak ingin ditangani oleh mereka, maka dia harus menanganinya sendiri. Meskipun organisasi surgawi sangat menakutkan, dia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Ketika saya masih hidup, saya bertemu orang-orang dari organisasi surgawi. Mereka memang jenius luar biasa dari berbagai ras. Masing-masing dari mereka luar biasa. Saat itu, orang itu memberitahu saya bahwa saya adalah satu-satunya di antara manusia yang memenuhi syarat untuk bergabung. Organisasi surgawi, saya tidak setuju dan akhirnya bertarung dengannya. Saat itu, saya menjelajahi benua seratus klan dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu adalah yang paling sulit. Penatua Fen berbicara perlahan ketika dia melihat Feng Hao tetap diam. Matanya bersinar terang. Dapat dikatakan bahwa sebagai master of void martial, hal itu adalah hal terpenting baginya selain makam ini. Bagaimanapun juga, pemimpin ras yang bahkan lebih kuat dari umat manusia telah dibunuh oleh organisasi surgawi. Kekuatan seperti ini, keberanian seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Jadi begitu. Pada saat ini, Feng Hao menganggup menyadari. Namun, alisnya semakin erat. Seperti yang dikatakan Penatua Fen, orang-orang dari organisasi surgawi sangat mengenalnya. Meskipun tidak mungkin mereka semua menjadi sangat kuat, ketiganya dikirim khusus untuk menghadapinya, jadi kekuatan mereka pasti luar biasa. Organisasi surgawi sebenarnya menyimpan dendam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Bukan itu, hanya saja orang-orang itu sangat berbudiluhur dan berpikir bahwa mereka maha kuasa. Jika kamu menentang keinginan mereka, maka kamu akan menderita apa yang mereka sebut sebagai hukuman. Penatua Fen menggelengkan kepalanya, dan pandangannya menjadi jauh. Jadi, kurasa target mereka kali ini pasti bukan aku. Dia tahu betul bahwa ketika dia masih hidup, kekuatannya luar biasa, dan para dewa secara alami akan mencoba mengikatnya. Namun, sekarang setelah dia mati, para dewa pasti tidak akan menyianyikan begitu banyak usaha pada mayat yang bukan milik mereka. Banyak gunanya, dan tidak akan segan-segan membeberkan keberadaan mereka. Itu dia. Feng Hao tidak bisa tidak melihat keindahan mutlak di peti mati batu giyok lagi. Dia bergumam, siapa dia? Mengapa organisasi Sian begitu menghargainya? Dia tidak mengerti, bahkan Penatua Fen tidak dapat menebak asal-muasal wanita ini. Namun, organisasi dewa yang telah ada sejak zaman kuno mungkin mengetahui rahasia ini. Tuan, siapa sebenarnya yang menciptakan organisasi, imortal, ini? Mengapa organisasi itu bisa mengumpulkan begitu banyak ahli untuk bergabung dengan mereka? Setelah merenung sebentar, Feng Hao menoleh untuk melihat wajah Tua Penatua Fen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Logikanya, semua ahli harus bangga dan menyendiri, dan mereka pasti tidak akan kalah dengan orang lain. Namun, mengapa organisasi dewa ini mampu menarik begitu banyak pakar tok? Hal-hal yang terlibat jelas tidak sederhana. Dia adalah orang yang disebut, penguasa langit. Penatua Fen memandangnya dengan acuh tak acuh dan mulai menjelaskan kepadanya. Di era kacau ketika ratusan klan bersaing memperebutkan hegemoni, organisasi dewa ini sudah ada. Apalagi saat itu umat manusia belum bangkit. Dapat dikatakan bahwa organisasi dewa telah ada lebih lama daripada klan manusia. Adapun pendiri organisasi dewa, ia disebut, penguasa surgawi, oleh dunia. Tentu saja tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Penguasa surgawi, hanyalah sebuah gelar yang orang-orang memanggilnya. Faktanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui jenis kelaminnya. Segala sesuatu tentang dia adalah sebuah misteri. Pada saat itu, bahkan dikabarkan bahwa dia adalah seorang dewa surgawi yang telah turun dan maha kuasa. Dia bahkan memiliki rahasia hidup kekal. Saat itu, banyak barang antik tua yang kuat mengetahui bahwa mereka akan segera mati, jadi mereka bergabung dengan organisasi abadi. Setelah lebih dari seribu tahun, mereka masih bisa eksis di dunia, dan budidaya mereka meningkat pesat. Hal ini menyebabkan keributan besar untuk sementara waktu. Itu juga merupakan puncak dari organisasi dewa. Namun, setelah penguasa surgawi menghilang, organisasi dewa mulai memudar di mata dunia, dan mereka jarang muncul. Hal ini menyebabkan orang-orang di dunia menghela nafas tanpa henti. Ini karena jika penguasa surgawi tidak menghilang saat itu, mungkin seluruh benua seratus klan akan disatukan oleh organisasi dewa. Mendesis Mendengar kata-kata Penatua Fen, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, hanya pengaruhnya saja sudah cukup untuk menyatukan seluruh benua seratus klan. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya penguasa surgawi ini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang bisa melampauinya di masa depan. Perlu dicatat bahwa saat itu, tiga dewa agung umat manusia semuanya sangat berbakat dan memandang rendah dunia. Mereka sangat kuat, tetapi selama masa keemasan umat manusia, kekuatan mereka secara keseluruhan hanya berada di peringkat ketujuh di antara sepuluh ras besar di benua seratus klan. Ini berarti ada tujuh ras besar lainnya yang keberadaannya tidak lebih lemah dari tiga dewa agung umat manusia. Jika penguasa surgawi tidak menghilang, maka hal itu pasti mungkin terjadi. Penatua Fen menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia telah melakukan perjalanan melintasi benua seratus ras dan menemukan bahwa bahkan organisasi paling kuat di benua seratus ras pun sangat takut akan keberadaan, yang abadi. Jelas sekali keberadaan organisasi, Immortals memang mengancam posisi mereka. Oleh karena itu, ada rumor pada saat itu bahwa yang mulia dibunuh oleh para pemimpin berbagai klan karena keberadaannya akan menyebabkan hilangnya status kekuasaan mereka. Tentu saja, semua ini hanya spekulasi. Bagaimanapun, itu adalah yang paling masuk akal. Penjelasan, kata Duan Lingtian. Rentetan rumor tentang organisasi dewa membuat alis Feng Hao semakin berkerut. Itu benar. Dia memang penasaran dengan penguasa surgawi, namun situasi saat ini tidak diragukan lagi mengharuskannya untuk melawan organisasi dewa. Jangan terlalu cemas. Organisasi dewa tidak seseram yang kamu kira. Tentu saja akan ada orang yang akan menghadapinya. Ambil kontohku. Bahkan jika aku menyinggung mereka saat itu, apa yang bisa mereka lakukan? Saya. Penatua Fen menasihati. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat gelombang kesombongan muncul. Meskipun organisasi dewa sangat menakutkan, itu terjadi di masa lalu dan juga karena keberadaan penguasa surgawi. Kalau tidak, Penatua Fen tidak akan memilih untuk menyinggung perasaan mereka saat itu. 1240 Hmm. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Fen, Feng Hao merasa itu masuk akal. Sekalipun organisasinya kuat, itu masih masa lalu. Bahkan jika organisasi itu kuat sekarang, itu tidak dapat dibandingkan dengan masa kejayaannya, kecuali yang mulia muncul lagi. Tentu saja ini mustahil. Era mitologis terlalu jauh dari masa kini. Bahkan jika yang mulia surgawi memiliki kemampuan untuk memperpanjang hidup seseorang, mereka tidak dapat bertahan dari era mitologi. Gemuruh. Pintunya terus bergetar, dan pada saat yang sama, membangunkan Feng Hao. Tiga orang dari organisasi itu membombardir pintu seolah-olah mereka tidak mengenal kelelahan. Sudah hampir empat jam, namun belum ada tanda-tanda akan berhenti atau melemah. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia ingin keluar, niscaya dia harus berurusan dengan ketiga orang itu. Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri itu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Penatua Fen menyipitkan matanya dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tanpa ada yang menyadarinya. Saya akan mengandalkan diri saya sendiri. Feng Hao menatapnya dengan ekspresi bingung. Hem. Penatua Fen berpura-pura serius sambil menganggupkan kepalanya. Aku sudah melihat sekeliling. Meskipun ketiga orang itu kuat, mereka masih sangat muda. Meski mereka sedikit lebih kuat darimu, jika kamu menyempurnakan enam kristal suci tertinggi, itu akan setara dengan perpaduan tujuh kristal suci tertinggi. Kekuatan. Pada saat itu, menghancurkannya tidak akan menjadi masalah. Penggabungan dua kekuatan utama tidak sesederhana satu tambah satu. Penatua Fen, yang telah menggabungkan enam kekuatan tertinggi, sangat menyadari hal ini. Iya, jika aku menyempurnakan enam kristal ilahi, bukankah aku akan bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan bela diri ilusi? Setelah mendengar ini, mata Feng Hao berbinar. Dia menghitung dalam hatinya dan merasa itu sangat masuk akal. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kristal ilahi abu-abu tua. Namun, saat dia duduk dan hendak memperbaikinya, dia tiba-tiba menyadari seringai jahat di wajah Penatua Fen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak, jika itu adalah saint kristal yang dimurnikan, bagaimana kita mengatasi masalah ini? Dia berkeringat dingin dan segera berhenti bergerak. Dia kemudian memandang Penatua Fen dengan ekspresi pahit. Bajingan tua ini sangat ingin memfasilitasi hal-hal baik antara dia dan wanita di peti mati batu giok. Jika King Wu tidak sengaja menyembunyikan masalah King Wu, dia pasti sudah dibunuh oleh sekte iblis bayangan gelap sejak lama. Saat ini, si tua bangka ini sepertinya semakin kecanduan melakukan hal-hal seperti itu. Dia tidak tahu seberapa kuat wanita di peti mati giok ini. Jika dia mencemarkannya, bukankah dia akan dibunuh olehnya? Dengan pemikiran itu, dia berdiri lagi. Tatapannya menyebabkan rambut Penatua Fen berdiri tegak. Dasar bocah nakal, apa menurutmu aku akan menyakitimu? Sungguh keindahan yang menakjubkan, jika ditempatkan di luar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan berjuang sampai mati demi dia, namun kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu. Penatua Fen melotot dengan marah dan menunjuk ke pintu perunggu. Juga, jika kamu tidak memperbaikinya, maka kamu harus tinggal di sini selamanya. Niat baiknya dianggap sebagai niat jahat. Wanita ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, dan dia bahkan mungkin memiliki rahasia kehidupan abadi. Jika dia ingin membuatnya tetap tinggal atau melakukan kontak dengannya, hanya ada satu cara. Si kecil ini sangat mengecewakan. Dia akhirnya memperjuangkan kesempatan ini untuknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Penatua Fen sangat marah hingga jantung dan paru-parunya sakit. Menghadapi kata-kata tidak bertanggung jawab dari Penatua Fen, Feng Hao juga terdiam. Setelah berpikir lama, matanya berbinar. Omong-omong, Tuan, bisakah Anda mengirim lingar dan yang lainnya masuk? Dia langsung merasa bahwa dia terlalu pintar. Kamu mau? Apa menurutmu itu mudah? Penatua Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dengan tajam. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah dan dia langsung berkata, Bocah kecil, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ketiga kekasih kecilmu sekarang dalam masalah besar. Terserah kamu mau berurusan dengan mereka atau tidak. Apa? Lingar dan yang lainnya sedang dalam masalah. Mendengar ini, Feng Hao langsung panik. Huff. Di makam dalam, ada binatang buas setingkat Wu Huang, tapi orang-orang itu hanya perlu memprovokasi mereka. Mereka pasti lelah hidup. Melihat pemandangan yang dikirimkan oleh pikiran Lingzu, Penatua Fen mendengus pelan, tetapi tatapan aneh muncul di matanya. Ini karena ketika dia disiksa oleh kekuatan ilusi, dia sepertinya dengan santainya melemparkan sesuatu ke sarang binatang itu. Sekarang, Kiong Lingar dan yang lainnya telah memprovokasi karena mereka sedang mencari sesuatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar bahwa itu adalah binatang buas setingkat Wu Huang, wajah Feng Hao menjadi lebih jelek. Tidak, aku harus menemukannya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan enam kristal ilahi lagi. Saya hanya bisa memperbaikinya. Ekspresi tekat muncul di mata Feng Hao. Dia sangat jelas tentang kelemahan menggabungkan atribut yang berbeda. Jika dia tidak melampiaskannya pasti akan menimbulkan efek buruk. Namun, jika dia secara paksa menekan api jahat untuk jangka waktu tertentu, hal itu masih mungkin terjadi. Saat itu, selama dia menyelamatkan Joan of Arc dan yang lainnya, dia akan mampu menyelesaikan masalah dengan sempurna. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak lagi ragu-ragu. Dengan gerakan pikirannya, dia mengaktifkan teknik pengembangan dan mulai menyempurnakan saint kristal abu-abu gelap di telapak tangannya. He he. Melihat untayan energi abu-abu gelap yang merembes ke dalam tubuh Feng Hao, mulut penatua Feng perlahan membentuk senyuman aneh. Saya tidak percaya Anda bisa menanggungnya. Dia secara alami memahami apa yang direncanakan Feng Hao. Sekarang, dia berdiri di samping dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Aduh. Dengan suara lembut, sosok putih keluar dari lengan Feng Hao dan berdiri di samping penatua Fen. Ekspresi wajah binatang itu persis sama dengan ekspresi penatua Fen, sangat mirip manusia. Saat energi abu-abu gelap meresap ke dalam tubuhnya, di bawah kendali Feng Hao, energi itu langsung melewati Marsial Yuan Vortex dan memasuki virtual Marsial Vortex. Berdengung. Saat energi abu-abu gelap melonjak, pusaran bela diri ilusi segera mulai berputar dengan ganas, seolah-olah itu adalah lubang hitam di alam semesta. Di saat yang sama, suara terbakar yang memekakkan telinga bergema dari kegelapan. Itu dalam dan luas, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Riak seperti air menyebar dengan Feng Hao sebagai pusatnya, menyebabkan penglihatan semua orang menjadi sedikit terdistorsi. Pada saat yang sama, tubuh Feng Hao juga menjadi menyilaukan dengan cahaya kemasan. Dia seperti dewa perang berlapis emas yang sedang diteleportasi. Energi abu-abu gelap yang bisa menghancurkan dunia tidak mempengaruhinya sama sekali. Wajahnya masih serius dan sepertinya dia tidak kesakitan. Badan tertinggi ini sepenuhnya dapat menanggung keberadaan kekuatan bela diri virtual pada tingkat yang sama. Energi fusi dari enam kekuatan ekstremitas secara alami dapat menahannya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak perlu menderita lagi. Terima kasih telah menonton!